Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Nama Taruna Madia Muhammadis Rizky Dari Prodi Teknik Rekayas Automotive Kelas A Video ini saya bikin untuk Memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Ransangan Elemen Kendaraan Pada video kali ini saya akan membuat Sebuah part menggunakan Aplikasi Solidbox Mari kita lanjut videonya Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tutorial Menggunakan Solidbox Saya akan membuat Sebuah soft bracket Langsung saja Sebelumnya saya sudah membuatnya Seperti ini Yang akan kita buat nanti Langsung saja Kita klik new Setelah unit yang saya gunakan pada Video kali ini saya menggunakan Sentimeter Sistem Kita boleh digunakan Roportis Pilih unit Kita ganti CGS Top 5 Normal Kita buat Dua buah Lenggaran Di sini Dengan diameter 25 Dan diameter 24 Sebelumnya kita buat Dua buah Dua buah Kemudian kita buat Lagi satu lingkaran lagi dengan jari-jari dua belas atau diameter dua puluh empat kita sambungkan atau perukurannya menjadi 30 tetap bikin garis bawahnya kemudian kita trim untuk menghilangkan lingkaran yang di dalam sini karena kita akan mengekstrude yang terlihat kita pilih yang pertama kita pilih konstruksi dulu fontur yaitu kalau mana yang akan kita buat untuk dimensi kita klik ini dia tim features kita iklan-klan kita klik disini kita klik ini karena makna selamat menikmati 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 jadi seperti ini kemudian kita akan extrude cut dua-duanya langsung klik kiri ini kemudian shift kemudian file features kita extrude cut nah kita ukuran 3 kita beri ukuran 3 oke kita lihat hasilnya oh yang satu belum ter-extrude kita ulangi kita ulangi back dulu features kita pilih extrude cut nah kemudian oke nah seperti ini dua-duanya sudah teriris ya kita kita lihat apakah bisa kita beri dimensi selamat menikmati selamat menikmati berikut itu kita selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh